Ujian biodata LK itu Setelah melalui beberapa tahapan seleksi administrasi dan ujian terbuka akhirnya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah telah memilih sejumlah pejabat yang akan duduk sebagai pejabat tinggi Pratama atau SLN2 pada organisasi perangkat daerah Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo ribuan yasin saat ini proses rekomendasi pelantikan sudah disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan persetujuannya sudah ditanda tangani Rencananya pelantikan akan dilakukan pada pekan depan oleh Gubernur Ruswi Habibi Saat ini proses rekomendasi ke KSM untuk persiapan pelantikan dan kami sudah sampaikan suratnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara kemarin kami sudah cek ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah sudah ditanda tangani persetujuan pelantikan untuk kelima jabatan yang dibuka itu Sebelumnya ada 4 pejabat SLN2 di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas jabatan tanpa pemiliknya ini yakni asisten 2 bidang pembangunan Dinas PUPR, Biro Pengadaan, serta Satpol PP sementara satu jabatan lainnya yakni inspektur akan ditinggal kosong oleh Ahmad Rosadi yang memasuki masa persiun Dullah Pakudu, Mimosa TV, Mewartakan